Hai tutorial dan tips cara perekaman produk untuk video review produk Hai teman-teman welcome back to my channel kembali lagi di channel Erika anegra Jadi video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian cara pengambilan video Ataupun cara perekaman video untuk review produk ataupun untuk unboxing produk Nah untuk alatnya apa saja sih yang perlu disiapkan dan gimana cara pengambilan videonya Jadi sebelum-sebelumnya aku itu pernah bikin tutorial editnya Namun ada juga yang komen kak gimana sih caranya untuk pengambilan videonya Atau bagaimana cara pengambilan videonya Maka di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian untuk cara pengambilan videonya Dan apa saja yang aku pakai ketika aku ingin merekam video review produk Baiklah buat kalian yang ingin tahu wajibanget simak video ini sampai habis dan jangan di skip Sebelum kita mulai jangan lupa dulu untuk bantu klik tombol subscribe di channel Erika anegra Like comment serta share juga videonya Baiklah langsung saja kita mulai perekaman untuk video review produknya Oke teman-teman baiklah untuk cara perekaman produknya kurang lebih seperti ini Jadi kalian jangan lupa siapin alas Kalau misalkan kalian gak ada alas kalian juga bisa menggunakan kain polos yang lainnya Fungsinya agar hasil dari video kalian kelihatan lebih rapi Nah selanjutnya kurang lebih seperti ini Tata letak produknya kalian letakin kesini Dan jangan lupa kalian siapin handphone Lalu kalian standby dengan tripod Nah kenapa pakai tripod fungsinya agar hasil videonya jauh lebih stabil dan gak goyang-goyang ya guys Selanjutnya kalau misalkan kalian merekam produknya di dalam ruangan yang minim cahaya Kalian bisa pakai bantuan dari ring light ataupun lampu lainnya Dan kalau misalkan kalian pengambilan videonya di luar ruangan yang cahayanya banyak dan hasil videonya juga bagus Kalian gak perlu lagi pakai tambahan dari lampu Jadi untuk lampunya ini biasanya disesuaikan pada saat kalian pengambilan video di ruangan luar ataupun di dalam ruangan Nah kalau misalkan udah biasanya aku bakalan klik dulu di bagian videonya Kalau udah kita letakin seperti ini atau kita tarik Nah jadi nanti seperti ini ataupun bisa juga kalian letakin seperti ini Nah nantinya kita bisa potong guys untuk hasil videonya Biasanya kalau pada saat pengambilan video aku itu bakalan ambilnya sedikit-sedikit Ataupun di part-part tertentu saja Misalkan contohnya yang kayak ini tadi kita pelih dulu ya videonya Lalu kita taruh produknya disini Nah jadi nanti seperti ini ya guys hasilnya Nah guys biasanya pengambilan videonya aku bakalan ambil di part-part tertentu Misalkan yang tadi pada saat produk ini dilipat ataupun pada saat sweater ini dilipat Dan pada saat sweater ini dibuka seperti ini Maka bakalan aku klik lagi video in Jadi nanti hasilnya videonya berbeda-beda Dan kalau misalkan kalian ingin videonya panjang ataupun satu kali pengambilan juga bisa Nanti kalau pada saat kita edit videonya bisa dipotong-potong Dan durasinya bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian Nah jadi kurang lebih seperti ini Lalu kita matiin videonya Dan kalian bisa pindahin lagi tata letak dari produk kalian Selanjutnya tinggal kalian klik lagi videonya Oke teman-teman selanjutnya kalian juga bisa langsung play di bagian video kalian Ataupun kalian juga bisa tunjukin di bagian part-part tertentu dari produk yang kalian videoin Misalkan di video ini tujuannya ialah ke sweater Dimana kalian bisa kasih tau detail mulai dari lengan tangannya Ataupun di bagian lehernya Ataupun di bagian bahan produknya Jadi untuk di bagian part-part yang ingin kalian kasih tau Untuk produk kalian bisa kalian tunjukin di video kalian Ataupun kalian bisa nge-videoinnya sedikit-sedikit Ataupun kalau kalian mau nge-videoinnya sekali panjang juga bisa Selanjutnya aku bakalan tunjukin juga Bahwa di sweater ini di bagian bawahnya itu ada belahannya guys Jadi kalian bisa play lagi video kalian Dan tunjukkan kamera kalian ke bagian produk yang ingin kalian tunjukin Misalkan disini dia itu bawah di bagian bawahnya ada belahan seperti ini Maka kalian juga bisa tunjukinnya secara detail di bagian part dari produk tersebut Dan untuk memperpanjang durasi agar hasil video kalian nantinya tidak terlalu pendek Kalian juga bisa menunjukin di bagian lain dari produk kalian Misalkan disini kita klik play lagi video untuk merekam Dan disini aku tunjukin di bagian lehernya bentuknya V seperti ini Untuk sweater tersebut Nah jadi kurang lebih seperti inilah Dan setelah itu hasil videonya yang tadi udah kita bikin Tinggal kita edit dan kita gabungin Kalau seandainya video kalian panjang Kalian bisa potong-potong di bagian yang ingin dipotong Namun kalau seandainya video kalian pendek-pendek Yang kalian ambil hanya di bagian tertentu saja Yang dipotongnya nantinya akan dikit guys Jadi untuk pengambilan video ini biasanya disesuaikan sama keinginan kalian Mau panjang ataupun pendek Baiklah teman-teman seperti itulah kurang lebih untuk perekaman produk Untuk review produknya Semoga videonya bermanfaat Thank you Dan nanti tempat link beli karpetnya Serta ring light yang aku pakai Dan untuk tripod ini juga nanti bakalan aku taruh di bio Jadi kalau kalian mau samaan tinggal klik saja link yang ada di bio Thank you guys Oke baiklah teman-teman seperti itulah kurang lebih Untuk perekamannya Semoga videonya bermanfaat ya Sorry kalau misalkan kurang jelas Ataupun kalau misalkan ada salah-salah katanya Akhir kata Aku ucapin terima kasih buat yang udah sempet di nonton Jangan lupa bantu klik tombol subscribe Di channelnya Rika Anugra Like, comment, serta share videonya Thanks for watching See you, bye 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 bye